Pemirsa PT Sentrik Mobilindo Perkasa di Jalan Gatot Subroto Barat No. 500, Padang Samian Kaja dan Pasar Barat meresmikan dealer mobil listrik Vinfast berkonsepkan 3S, Sale, Service dan Spare Park. Kehadiran dealer mobil listrik ini bertujuan mendukung dan memajukan pariwisata Bali menuju pariwisata yang berkualitas dan ramah lingkungan zero emission. Dalam peresmian tersebut ditandai dengan pemotongan tumpang oleh CEO Sentrik Mobilindo Perkasa Nyoman Ayu Sintia Diantari bersama CEO Vinfast Automobile Indonesia, Temi Wirajaya. Temi mengatakan bahwa Bali merupakan lokasi yang ideal untuk penggunaan mobil listrik mengingat daya tahan baterai yang mampu mengelilingi pulau hanya dengan sekali pengisian. Dengan jenis mobil Vinfast Kalicas dirasakan cukup untuk menempuk dari Bali Utara ke Bali Selatan. PT Sentrik Mobilindo Perkasa berkomitmen untuk memperkenalkan dan mempromosikan mobil listrik Vinfast kepada masyarakat Bali. Saat ini Vinfast Automobile Indonesia memperkenalkan dua tipe kendaraan listrik yaitu VF5 dan VF E34. Vinfast hadir di Indonesia khususnya Bali untuk mendorong penggunaan mobil konvensional beralih ke mobil listrik dengan sistem sewa baterai. Dengan sistem ini harga mobil menjadi lebih terjangkau bahkan dapat menghemat biaya hingga 50%. Bali ini island ya, ada lagi pula EV ini paling cocok di Bali. Istilahnya satu kali charge saja bisa keliling Bali. Untuk jarak tempuhnya saya pikir cukup ya dari utara selatan ini Bali dengan range mobil yang kita miliki ini cocok sekali di Bali. Seperti itu satu. Kedua tentunya dari Sentrik Mobilindo, komitmen yakin terhadap produk kita, yakin juga terhadap potensi kendaraan listrik ini di Bali. Makanya kita memiliki partner yang sangat baik, Sentrik Mobilindo. Ditambahkan CEO PT Sentrik Mobilindo Perkasa Nyoman Ayu Sintia Diantari dalam masa grand opening tersedia harga spesial untuk tipe VF5 yaitu Rp243 juta dengan sewa baterai dan Rp303 juta dengan baterai. Sementara itu, tipe VF E34 dibanderol Rp293 juta dengan sewa baterai dan Rp388 juta dengan baterai. Ia optimis penjualan mobil listrik Vinfast di Bali akan mencapai lebih dari 100 unit hingga akhir tahun 2024. Untuk harga Bali di OTR, Pak, kita kan ada dua tipe dan dua jenis tadi dibilang sama Pak Temi. Kalau untuk VF5, kita yang baterai subscription itu di harga Rp243 juta, kalau dengan baterai Rp303 juta. Itu masih sangat terjangkau untuk kompetitor dibandingkan kompetitor lain. Nah, untuk E34, kita di angka Rp293 juta untuk OTR Bali, baterai subscription, kalau dengan baterai itu Rp388 juta. Vinfast juga menawarkan garansi menarik untuk konsumen di Indonesia. Model VF5 dan VF8 memiliki garansi 7 tahun atau 160 ribu kilometer, serta garansi baterai 8 tahun tanpa batasan kilometer. Sementara itu, model VF E34 dilengkapi dengan garansi 10 tahun atau 200 ribu kilometer, dan garansi baterai 10 tahun tanpa batasan kilometer. Pejabat Gubernur Bali Sangmade Mahin Rajaya dalam sambutan yang dibacakan Gede Surelaga, Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Perekonomian menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif ini. Pemerintah Provinsi Bali sangat mendukung langkah PT Syentrik dan Vinfast dalam mengembangkan kendaraan listrik di Bali. Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam adopsi kendaraan listrik berbasis baterai di Bali. Pada kuartal kedua tahun 2023, tercatat 7.306 unit kendaraan listrik meningkat 41,6% dari kuartal sebelumnya. Roda dua juga mengalami peningkatan sebesar 17,3% menjadi 6.366 unit. Pemerintah Provinsi Bali dikatakan telah merencanakan aksi daerah untuk percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai dalam memperbaiki kualitas udara dan mengurangi emisi karbon. Kehadiran dealer Vinfast di Bali menjadi bagian penting dalam mewujudkan komitmen ini.